Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah Fernandes ingin kegalkan di pasukan JDT dan ingin membantu pasukan JDT. Menurusi satu kenyataan media, Hebiti Fernandes berjaya meledakkan gol pertama apabila beliau diimport di pasukan JDT. Gol pertama yang dilakukannya memang cukup terbaik dan juga cukup penting untuknya yang baru sahaja bersama skuad kendalian Esteban Solari. Dan Hebiti Fernandes berasa sangat gembira apabila bergabung dengan pasukan JDT karena pasukan JDT adalah pasukan yang istimewa dan tidak sama dengan pasukan yang lain. Dan ia juga mengatakan sangat berbeza dan sangat jauh. Selepas Hebiti Fernandes menjaringkan gol buatnya, dia rasa sangat gembira dan juga mendapat sokongan penuh daripada penyokong setia pasukan JDT. Bukan itu sahaja, pasukan JDT sangat gembira akan kehadiran kelahiran Brazil itu yaitu Hebiti Fernandes dalam pasukan Harimau Selatan. Karena Hebiti Fernandes berjaya memigang posisi Fernando Forresteri. Saya yakin dan percaya posisi Fernando Forresteri bukan mudah untuk dikuasai apabila berlawan dengan pasukan Selangor FC. Apatah lagi apabila baru pertama kali menyertai pasukan JDT. Pemain kelahiran Brazil ini menurut mengatakan kepada media apabila beliau ingin meneruskan kontraknya bersama JDT sekiranya tamat. Terima kasih Hebiti Fernandes kerana berjaya meledakan gol pertama beliau dan juga berjaya membantu pasukan JDT untuk meraihkan kemenangan. Pasukan JDT turus maju jaya, pasukan JDT adalah keluarga milik kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih.